Intro 67 jamaah calon haji Embarkasi Medan dan Donohudan Solo Jawa Tengah belum bisa berangkat ke Tanah Suci karena belum memiliki visa haji yang diterbitkan pemerintah Arab Saudi padahal Kementerian Agama berjanji masalah visa haji selesai minggu lalu 34 jamaah calon haji dan 12 pendamping haji dari Embarkasi Medan Sumatera Utara tertunda keberangkatannya karena belum mendapatkan visa salah satunya adalah Zul Hairani Harahab dari Ketua Tertuju yang kecewa karena tertunda berangkat ke Tanah Suci akibat visa yang belum didapatnya sementara itu 21 jamaah calon haji dari Embarkasi Donohudan Solo Jawa Tengah juga tertunda keberangkatannya karena belum mendapatkan visa haji diambil 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 kebenadilan tersebut kebanyakan thirty jahat kita kita Terima kasih.